aktivitas. Lebih jauh lagi, ada yang namanya istilah occupational biomekanika. Occupational biomekanika ini adalah, kalau occupational itu pekerjaan, biomekanika itu adalah biomekanik, itu adalah biomekanik. Jadi kalau occupational biomekanika ini lebih spesifik lagi bagaimana penerapan ilmu biomekanika di dalam pekerjaan. Yang nanti mempelajari hubungan antara pekerja, peralatannya, lingkungan kerja, dan lain-lain, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan performansi. Performansi itu adalah kinerja. Bagaimana kita merancang metode kerjanya, bagaimana kita merancang lingkungan kerjanya, bagaimana kita merancang mesinnya, bagaimana kita merancang urutan pekerjaan untuk menghasilkan kinerja yang terbaik. Di mana kinerja yang terbaik itu adalah memaksimalkan outputnya. Jadi hasil atau luarannya itu bisa maksimal, tapi tentunya dengan memanfaatkan input, inputnya bisa bermacam-macam, dengan meminimasi inputnya. Contohnya kalau bahan bakunya dipakai secara efisien, sedikit mungkin, tenaga kerjanya dipakai dengan nyaman, dia juga tidak merasa kelelahan yang berlebihan atau mungkin bahkan sampai cedera itu bisa dicegah dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan occupational biomechanica. Nah berikutnya, Bapak tampilkan ini adalah struktur dari ilmu biomechanica dan hubungannya dengan bidang-bidang kajian yang ada di dalam biomechanica. Biomechanic ini merupakan sebuah cabang ilmu yang dipengaruhi oleh disiplin-disiplin ilmu yang bermacam-macam, yang terkait dengan tubuh dan teknik-teknik maupun prinsip-prinsip fisika. Yang kinesiologi, kalau kinesiologi ini terkait dengan bagaimana gerakan-gerakan yang terjadi, yang bisa dilakukan oleh tubuh manusia. Anatomi, kalau anatomi ini, ini bicara tentang struktur tubuh manusia. Jadi dalam anatomi itu kita bicara tubuh manusia terdiri dari jaringan rangka, jaringan, nanti jaringan rangkanya dibalut oleh jaringan otot, jaringan otot nanti dibalut oleh jaringan kulit. Nah itu anatominya, nanti anatomi kepala, ada tulang apa saja, anatomi tulang belakang, ada apa saja, dan seterusnya. Begitu, ya, itu terkait dengan kalau anatomi itu terkait dengan struktur tubuh dari manusia. Yang ketiga, theoretical mechanics, kalau theoretical mechanics ini adalah teori-teori mekanika, ya, ini banyak dipelajari di dalam mekanika, nah ini nanti kalian punya dosen yang lebih memahami tentang ini, biasanya dasar-dasar ini dari fisika, ya. Lalu yang berikutnya, ada juga antropometri. Antropometri ini adalah sebuah cabang ilmu dalam ergonomi yang mempelajari tentang bentuk dan ukuran-ukuran tubuh manusia. Dalam perancangan kerja, spesifiknya kita mempelajari bentuk-bentuk khas dan ukuran-ukuran khas dari tubuh manusia, sehingga kita bisa merancang sebuah lingkungan dan sistem kerja yang memberikan, yang sesuai untuk manusianya. yang memberikan kenyamanan bagi manusianya dalam pekerja, begitu. Kalau antropometri ini kita bicara tentang ukuran, ruas, ukuran tubuh secara keseluruhan, ukuran tubuh manusia secara parsial, dan seterusnya. Ini sangat luas aplikasinya antropometri ini. Kalau kalian perhatikan, hampir semua produk, hampir semua peralatan yang digunakan oleh manusia, ini harus ada unsur antropometrinya, supaya peralatan produk tersebut, mesin, dan lain sebagainya, itu nanti nyaman digunakan oleh manusia. Contohnya... Cari teman dikonsolidasi, nanti dikumpulin jadi satu. Untuk merancang kursi, untuk merancang kursi itu tidak sembarangan. Ketinggian kursi dari tempat duduk ke lantai itu, itu adalah hasil penelitian antropometri tentang panjang dari lutut ke telapak kaki dari manusia. Sehingga nanti ketika digunakan, si kursi itu tingginya itu akan nyaman untuk kebanyakan orang, walaupun tidak semuanya. Lalu lebar dari dudukan kursi, itu adalah hasil penelitian dari antropometri lebar dari pantat manusia kebanyakan. Nanti itu menghasilkan ukuran-ukuran baku, bahwa lebar sebuah kursi, tinggi sebuah kursi, dan seterusnya itu berapa. Itu tentang antropometri. Berikutnya ada bio-instrumentation. Bio-instrumentation ini bicara tentang perancangan peralatan dan penggunaan teknologi untuk membuat parameter-parameter tentang fisiologis manusia. Kalau bio-instrumentation ini kita bicara tentang alat-alat untuk mengukur, mengukur kinerja, mengukur keadaan tubuh dari manusia. Kalau sekarang yang lagi rame itu, karena lagi COVID itu, oximeter. Pernah dengar oximeter? Karena banyak yang COVID, jadi orang itu sekarang banyak yang cari oximeter atau alat untuk mengukur kadar respirasi oksigen di dalam darah yang ditempelkan di jari. Nanti biasanya itu nanti akan menampilkan saturasi oksigen atau penyerapan oksigen di dalam darah itu persentasenya berapa persen. Nah itu adalah bicara bio-instrumentation. Atau kita merancang alat untuk mengukur getak jantung. Itu adalah bio-instrumentation. Begitu ya. Nah, tadi ilmu-ilmu tersebut membentuk disiplin ilmu biomekanika. Dalam ilmu biomekanika, kalau secara umum terbagi menjadi dua. Ada general biomekanics atau biomekanika secara umum. Nanti terbagi lagi menjadi dua. Ada de-statics, ada dynamics. Nah, kalau yang banyak kita bicarakan di dalam teknik industri adalah tentang occupational biomekanics yang ini. Atau biomekanika dan aplikasinya dalam pekerjaan. Apa saja sih di dalamnya? Ada workplace design. Workplace design ini adalah perancangan tempat kerja. Perancangan tentang tempat kerja. Nanti dalam biomekanika kalian akan belajar tentang suhu yang ideal bagi pekerja. lalu tingkat penerangan yang ideal itu seperti apa? Tergantung dari tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Lalu masalah temperatur udara dan seterusnya. Berikutnya, tool and equipment design. Tool and equipment design itu perancangan dari peralatan. Perancangan dari peralatan. Ini terkait misalkan kita merancang alat yang untuk kita merancang display. Display untuk pengumuman. Nah, display untuk pengumuman dalam ilmu ergonomi itu ada teknik atau metode untuk merancang kalau kita mau membuat display atau membuat papan pengumuman supaya bisa terbaca dengan jelas dari jarak sekian meter maka besar hurufnya, tinggi huruf, tebal huruf, lebar hurufnya berapa itu bisa dihitung. Jadi kalau saya mau merancang ada sebuah papan display atau papan pengumuman yang ingin terbaca dari jarak 10 meter. Misalkan. Nah, itu bisa dihitung. Berikutnya, seating device. Desain perancangan untuk duduk. Ya, duduk karena banyak pekerjaan saat ini dilakukan dengan posisi duduk atau posisi berdiri yang paling banyak maka seating device ini perancangan untuk duduk itu apa saja. Nah, di sini nanti kita pelajari untuk yang pekerjaan membutuhkan ketelitian tinggi, tempat duduknya ini yang terbaik seperti apa. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ketelitiannya tidak tinggi tapi objek yang dikerjakannya itu relatif berat, bobotnya itu besar itu harus seperti apa. Dan seterusnya. Yang berikutnya, manual material handling. Nah, yang manual material handling ini kita bicara penanganan material yang dilakukan secara manual. Nah, yang akan kita bahas di dalam analisis postur kerja menggunakan rapid assessment rapid entire body assessment ini adalah terkait dengan manual material handling ini. Manual material handling. Atau penanganan material secara manual. Karena kita di Indonesia masih banyak industri kecil dan industri mikro di mana industri-industri tersebut dalam pekerjaannya termasuk dalam penanganan materialnya itu masih menggunakan dan mengandalkan tenaga manusia. Ini yang termasuk bidang kajian itu. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik untuk melakukan analisis. Salah satu teknik untuk melakukan analisis terhadap postur tubuh pekerja ketika bekerja. Karena ini sangat penting sebuah postur yang tidak baik jika dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam pekerjaannya ini nanti bisa beresiko menimbulkan cedera bahkan bisa menimbulkan yang lebih parahnya kecacatan pada si pekerja yang nanti akan berdampak buruk tentunya bagi perusahaan. Oke, selanjutnya screening dan assignment of people kalau screening dan assignment of people ini adalah bagaimana kita memilih dan merekrut pekerja kita. Yang terakhir job design dan redesign. Job design dan redesign ini bicara tentang bagaimana kita merancang pekerjaan dan merancang ulang pekerjaan. Oke, begitu. itu adalah sedikit pembuka wawasan sebelum masuk ke dalam metode reba yang akan kita pelajari pagi hari ini. Nah, berikutnya saya sampaikan di sini mengapa topik ini saya pilih untuk menjadi dalam short course di fakultas teknik ini yang pertama penggunaan tenaga manusia dalam dunia industri di Indonesia di negara kita ini masih dominan. Tadi sudah Bapak jelaskan ya masih banyak industri baik itu kecil baik itu bahkan yang menengah juga kecil mikro di kita itu dalam penanganan materialnya masih mengandalkan kekuatan tubuh dari pekerjanya belum banyak yang dibantu dengan peralatan-peralatan janggi dan permesinan yang kemudian membantu si pekerja itu sehingga ini masih menjadi sangat relevan dan sangat penting untuk kita pelajari. Mengingat aktivitas MMH mempunyai peranan vital dalam pekerjaan yang dilakukan di bagian proses produksi maka telah banyak dilakukan penelitian untuk menganalisis postur MMH dengan merekomendasi coba perasaan jelas ini nah ini kita masuk ke dalam reba reba itu rapid entire body assessment rapid yang pertama rapid rapid itu cepat maknanya ya cepat entire itu keseluruhan body itu badan assessment itu penilaian jadi penilaian pada postur pekerja secara menyeluruh secara cepat nah kenapa disebut sebagai rapid dulu yang pertama teknik ini apa teknik ini merupakan salah satu teknik yang paling sederhana ya sehingga memungkinkan untuk Bapak sampaikan di dalam waktu yang sangat terbatas ini dalam short course ini sehingga kalian bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara menganalisis postur pekerja ya yang kedua entire body entire body itu body secara keseluruhan atau badan secara keseluruhan pekerja yang dimaksud dengan badan secara keseluruhan ini membahas ini menganalisis postur pekerja dari mulai kepala sampai kaki ini yang dimaksud dengan entire body atau secara keseluruhan ya karena dalam dalam metode analisis postur pekerja ini ada beberapa teknik analisis yang mengkhususkan analisisnya itu pada bagian tubuh tertentu saja misalkan ada namanya rula ya rula itu upper length assessment rapid upper length assessment kalau rula ini dia memfokuskan penilaian atau pen assessment terhadap bodi si pekerja terhadap tubuh si pekerja itu hanya dari bagian pinggang ke atas nah pinggang ke atas kalau itu biasanya untuk mengukur atau untuk menilai postur pekerja yang dilakukan secara duduk nah itu lebih cocok nah tapi kalau di pagi hari ini ya akan Bapak sampaikan body assessment ya merupakan suatu metode penilaian postur untuk menilai faktor resiko gangguan tubuh secara keseluruhan keseluruhan dalam makna dari mulai kepala sampai kaki di bawah ya untuk masing-masing tugas kita menilai faktor tubuh dengan penilaian yang terbagi menjadi dua grup reba ini yang pertama grup A kalau grup A ini adalah terdiri dari postur tubuh bagian kiri kanan dan batang tubuh batang tubuh atau trunk batang tubuh itu trunk itu biasanya lebih terfokus kepada tulang belakang ini kanan tulang belakang inilah yang biasanya menjadi pusat tumpuan dari beban gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja berikutnya leher neck dan kaki legs ya gitu ya jadi kalau ini mengevaluasi dari mulai batang tubuh lalu leher dan juga kaki berikutnya yang grup B kalau yang grup B ini lebih kepada menganalisis dari postur tangan dari si pekerjanya dimana postur tangan atau lengan si pekerja ini terbagi menjadi tiga yang di titik beratkannya yang akan kita perhatikan yang pertama upper arm lengan atas kalau lengan atas itu dari siku sampai ke bahu nah ini ya nanti posisinya seperti apa ada aturannya lalu lower arm lengan bawah kalau lengan bawah itu dari siku sampai ke pergelangan tangan dan yang terakhir wrist wrist itu pergelangan tangan ya ada posisi-posisi tertentu dan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menyebabkan pergelangan tangan pekerja itu bisa jadi berputar tadi tertekuk dan lain sebagainya yang bisa mengakibatkan cedera lanjut pada masing-masing grup diberikan satu skala postur tubuh dan satu pernyataan tambahan diberikan juga faktor beban atau kekuatan dan kuplik berikut ini adalah faktor-faktor yang dinilai pada metode reba nah ini kalian lihat di sini ini adalah analisis reba dimulai dengan biasanya kita merekam postur tubuh dengan kamera kita foto atau kita video nanti posisi-posisi yang ingin kita ukur itu kita apa kita kita ambil fotonya untuk kemudian kita tentukan sudut-sudut pada postur si pekerja itu nah di sini kalian bisa lihat di contoh foto di samping ini ini yang apa yang bagian merah yang bagian merah itu ini adalah sudut yang dilakukan oleh tubuh postur tubuh si pekerja sedangkan garis yang biru ini adalah garis idealnya jadi postur alaminya itu garis-garis yang hijau di sini sedangkan kalau garis yang tidak alami pada saat melakukan pekerjaan di sini diwakili dengan garis-garis yang merah contohnya saya bicara trunks atau batang tubuh maka batang tubuh manusia yang alami itu harusnya ini adalah tegak lurus ke atas yang hijau ini akan tetapi dalam melakukan pekerjaan pengangkatan box ini terlihat si pekerja dia harus membungkuk sedemikian rupa untuk mengambil boxnya maka di sini terbentuklah sudut 36 derajat nah sudut 36 derajat ini yang kemudian nanti akan menjadi input atau masukkan dalam penghitungan postur kerjanya begitu mudah-mudahan bisa dipahami setelah kita tentukan sudut-sudut dari masing-masing elemen tadi ada elemen A elemen A itu kan batang tubuh batang tubuh betul trang lalu leher dan kaki itu yang A nanti yang B itu lengan atas lengan bawah pergelangan tangan nah setelah kita tentukan sudut-sudut yang terjadi pada postur pekerja saat melakukan pekerjaannya kita tambahkan apakah ada berat beban yang mempengaruhi nanti ada beberapa kategori lalu kupling kalau kupling itu pegangan jadi ketika kita berinteraksi dengan objek pekerja dengan mengangkat kardus misalkan dicontoh di di foto ini kalau mengangkat kardus seperti ini kuplingnya pegangannya itu jauh lebih baik dengan ketika kita mengangkat galon contohnya kebayang nggak nah kalau mengangkat kardus ini kan apa ya bentuknya itu bentuk dan permukaan dari si kardus ini memudahkan kita untuk memegang dan mencekram objek itu dengan nyaman mudah-mudahan terbayang lalu Anda bayangkan bandingkan dengan ketika kita memegang dan mencengkram galon untuk kita angkat galonnya yang penuh nah itu beda ya cengkeramannya kalau yang satu ini bapak rasa itu jauh lebih nyaman daripada ketika kita mencengkram dan menggenggam galon itu yang disebut kuplik pegangan dan yang keterakhir aktivitas kalau aktivitas itu nanti terkait dengan seberapa sering aktivitas itu dilakukan repetitifnya setelah itu nanti kita akan kelompokan kepada action level metode reba dan terakhir selesai sehingga nanti ada keluarlah rekomendasinya apakah termasuk dalam kategori apa dan apa rekomendasi dari metode reba ini begitu oke lanjut langsung saja kita ke metode reba kita lanjutkan nah ini kan tadi ini adalah struktur atau diagram berpikirnya untuk memudahkan kalian membayangkannya grup A grup A ini bicara tentang sudut-sudut yang terjadi pada batang tubuh leher dan kaki yang dimasukkan sesuai dengan skor reba nanti akan Bapak tunjukkan skor rebanya seperti apa ditambah dengan beban atau dengan kuplingnya nanti keluarlah skor A nya disini apa lalu grup B nanti ini mengukur sudut-sudut lengan atas lengan bawah dan pergelangan tangan nanti dimasukkan skor rebanya seperti apa ditambah dengan beban dan kuplingnya disini dimasukkan beban dihasilkanlah skor dari B nah antara skor A dan skor B ini nanti dimasukkan ke tabel C di tabel C ditambahkan dengan aktivitas skor aktivitas skor ini nanti akan menunjukkan totalnya rebaskornya berapa nah rebaskornya berapa itu nanti akan menjadi konklusinya atau rekomendasinya kalau rebaskornya itu satu ini disebut dengan level nol maka ini adalah yang paling baik bahwa tingkat resikonya itu negligible atau dapat diabaikan artinya postur tubuh si pekerja itu sudah baik dan tidak ada tidak perlu tindakan perbaikan kalau skor rebanya hasilnya itu adalah 2-3 maka ini termasuk kategori level 1 rebanya dengan level resikonya rendah dan tindakan yang direkomendasikan adalah mungkin memerlukan action mungkin memerlukan tindakan kalau rebaskornya 4-7 ini termasuk dengan level rebak tingkat 2 dimana level atau tingkatan resikonya itu medium menengah dan disini jelas membutuhkan tindakan perbaikan membutuhkan tindakan perbaikan kalau rebak skornya 8-10 ini termasuk level 3 dengan resiko tingkat resikonya tinggi maka tindakan perbaikan itu harus segera dilakukan karena resiko cedera resiko mengakibatkan cedera bagi pekerja itu sangat tinggi sebelum terjadi segera diperbaiki kalau yang terakhir ini yang paling buruk jika rebak skornya itu 11-15 maka ini termasuk skor termasuk tingkatan rebak yang level 4 dimana tingkat resikonya ini sangat tinggi dan tindakan perbaikan itu diperlukan sekarang juga begitu baik kita langsung ke contoh melakukan perhitungannya terkait dengan batang tubuh terang batang tubuh ini ini ada 4 nilai rebaknya jika batang tubuhnya secara alami lurus atau 0 derajat ini plus 1 jika ada perpanjangan atau menekuk ke belakang atau ke depan 0 sampai 20 derajat maka skor rebaknya itu plus 2 jika batang tubuh menekuk lebih dari 20 derajat sampai 60 derajat ini skor rebaknya plus 3 untuk terangnya batang tubuhnya jika lebih dari 60 derajat maka skor rebaknya ini adalah plus 4 ini untuk skor batang tubuh dulu terang berikutnya nah ini tadi posisi normal lurus 0 derajat skornya 1 0 sampai 20 derajat batang tubuhnya skornya plus 2 20 sampai 60 derajat batang tubuhnya skornya 3 lebih dari 60 derajat skornya 4 ditambah 1 jika batang tubuh berputar atau berbengkok atau bungkuk untuk batang tubuhnya yang kedua untuk leher kalau panduan untuk leher ini hampir sama kalau leher itu menekuk dari 0 sampai 20 derajat itu kita tambahkan plus 1 untuk skor lehernya jika 20 lebih dari 20 derajat leher itu membuat sudut maka skor rebahnya itu plus 2 ya disini ada 0 sampai 20 skornya 1 lebih dari 20 derajat dengan sampai ekstensi atau perpanjangan memulur begitu ya maka skornya itu 2 ditambah lagi 1 jika leher harus berputar-putar atau bengkok posisinya tidak lurus ya begitu yang ketiga kaki kalau posisi kaki ini kalau berpijak normal posisi normal atau seimbang atau duduk kedua kaki menapak dengan menapak dengan seimbang maka ini skornya plus 1 atau jika bertumpu pada satu kaki lurus seperti ini adalah plus 2 dan plus 1 lagi ditambah 1 lagi jika lutut antara 30 sampai 60 derajat ini jika lutut membentuk 30 sampai 60 derajat ditambah lagi plus 1 jika lebih dari 60 derajat tambah plus 2 skor perubahan begitu ya nah selanjutnya beban kalau bebannya kurang dari 5 kilogram 0 kalau 5 sampai 10 1 jika lebih dari 10 kilogram 2 pergerakannya jika pergerakannya cepat plus 1 lagi oke mengingat waktu Bapak agak cepat dulu ya untuk menerangkan teoritisnya karena nanti setelah ini langsung ada contoh aplikasinya tadi untuk yang kelompok A sekarang kita masuk ke kelompok B ingat yang kelompok A itu terang batang tubuh leher dan kaki ya tadi kelompok A sekarang kita bicara kelompok B nih kalau kelompok B masih ingat lengan atas lengan bawah dan pergelangan tangan ya nah nah lengan atas ini jika dia membentuk sudut 20 derajat 0 sampai 20 derajat plus 1 jika 20 derajat ke belakang itu plus 2 jika 20 sampai 45 derajat ke depan itu juga plus 2 jika 45 sampai 90 derajat plus 3 jika lebih dari 90 derajat itu plus 4 untuk skor rebanya ini yang sama ya ini skor perubahannya ini ditambah ditambah satu lagi jika bahunya naik tidak hanya lengan atasnya tapi bahunya juga ikut naik maka ditambah satu lagi ditambah satu jika menyanggah beban menyanggah berat oke yang kedua di kelompok B ini ada lengan bawah lengan bawah itu jika membentuk 60 sampai 100 derajat maka skornya 1 jika lebih dari 100 derajat atau lebih atau kurang dari 60 derajat atau lebih dari 100 derajat maka ini plus 2 ya ini jadi 60 sampai 100 di sini ini ini adalah plus 1 jika kebawah dan ke atas ini plus 2 kuris pergerangan tangan kalau pergerangan tangan ke atas dan ke bawah membentuk sudut 15 derajat 0 sampai 15 derajat maka ini plus 1 skor rebanya jika jika dari 15 derajat ke atas atau ke bawah ini plus 2 skor rebanya ya yang ke 4 kopling atau pegangan kopling itu ada 4 kategori jika kekuatan pegangan baiknya maka skornya 0 jika kopling sedang pegangan bagus tapi tidak ideal atau kopling cocok dengan bagian tubuh maka skornya 1 jika kopling kurang baik pegangan tangan tidak sesuai walaupun mungkin ini adalah 2 tidak dapat diterima skornya 3 kopling nya itu pegangannya kaku pegangan sangat tidak nyaman tidak ada pegangan atau tidak sesuai dengan bagian tubuh ini adalah skornya 3 jadi biasanya makin tinggi skornya ini mencerminkan makin tinggi situasi atau postur yang tidak ideal dalam bekerja ini nah ini adalah tabel dari grup A tabel grup A ini nilai-nilai ini sudah konstanta jadi ini sudah diberikan dari hasil penelitian penelitian diberikan skor-skor ini kita tinggal memakai ini ini adalah tabel untuk grup A berikutnya ini adalah tabel untuk grup B ini cara memakainya gini misalkan yang grup A tadi terang terang itu batang tubuhnya itu tadi skor terakhirnya berapa nah kalau skor terakhirnya 4 misalkan kita tinggal mati mengarsir daerah 4 ini dulu ke bawah set kita arsir jadi ini 4 terang berikutnya leher kalau lehernya itu tadi hasilnya itu perhitungannya itu berapa skornya 2 misalkan kalau 2 berarti ini kita arsir yang 2 set kesini semua dan yang terakhir kaki kalau kakinya itu 3 berarti nanti yang ini 2 lehernya 3 kakinya dan tadi batang tubuhnya berapa 4 nah ini kita kanan batang tubuhnya 4 berarti skor akhir untuk tabel A itu adalah 7 gitu untuk memakai tabel ini ya mudah-mudahan bisa diikuti lalu yang ini tabel grup B ini bagaimana cara memakainya ini tabelnya sudah konstanta ya nilai-nilai ini tinggal kita pakai lengan atasnya tadi masuk ke dalam berapa 3 misalkan kalau 3 berarti ini yang kita perhatikan ini ke bawah set sini nah lalu lengan bawahnya kategorinya berapa misalkan 1 kalau 1 kategorinya berarti ini yang kita perhatikan lalu pergelangan tangannya mana pergelangan tangannya kategorinya 2 masuknya misalkan yang ini oh berarti nanti kita lihat ini lengan bawahnya 1 pergelangan tangannya 2 set ke kanan tadi lengan atasnya itu 3 ya maka kita dapat skor 4 nah gitu cara tabelnya jadi kita menentukan nilainya untuk masing-masing tabel itu persimpangan atau garis cross-section persimpangan dari masing-masing komponen di dalam tabel nah nanti setelah kita dapat skor grup A tadi berapa ya kita dapatkan 7 skor grup A nya 7 kalau skor grup B nya contohnya tadi 4 misalkan ini mau misalkan tadi grup A nya kita dapat 7 hasil grup B nya adalah 4 maka kita dapat skornya itu 8 nah ini adalah skor rebanya 8 tapi ini belum selesai setelah 8 kita tambahkan skor aktivitasnya apakah posturnya statik tindakannya berulang-ulang atau tidak ada ketidakstabilan maka ini plus 1 ya nah nanti hasilnya tadi kalau 8 plus 1 itu 9 maka kita termasuk ke dalam skor rebanya ini yang ini skor rebanya 8 sampai 10 dengan level resiko tinggi dan level tindakan tiga dan tindakan perbaikan harus segera dilakukan itu hanya contoh saja yang tadi kita lihat langsung ya contoh perhitungannya nah ini materinya sudah pada di download belum tadi oleh Pak Pak Sudah di share kan ya sudah ya oke mudah-mudahan sudah pada di download jadi nanti ini kita ada latihan satu saya jelaskan dan di akhir slide-nya itu Bapak kasih contoh ada satu postul tubuh si pekerja di industri yang sudah ada sudut-sudutnya nah nanti silakan Anda praktekan masukkan ke dalam tabel-tabel yang sudah Bapak sediakan di bawahnya di slide itu nanti yang bisa menjawab dengan benar dapat voucher jadi Pak Witt usul saya vouchernya ada berapa ada dua ya Pak Witt vouchernya itu ada dua ya voucher kuota iya Pak betul nah voucher kuota gini jadi yang satu untuk yang pertanyaan terbaik yang satu untuk yang mengerjakan soal latihan dan menjawab dengan benar nanti skor rekomendasi rebanya berapa nah itulah yang mendapatkan voucher jadi satu untuk pertanyaan satu untuk yang mengerjakan latihan yang di bawahnya boleh gitu ya Pak Witt oke ya oke jadi peserta siap-siap perhatikan dan kalian nanti bisa mendapatkan kemungkinan dapat voucher kuota jika kalian bisa mengerjakan latihan di bawah ada nanti di akhir slide kalian bisa lihat oke contoh ini ada pekerjaan seorang sedang mengambil air dari sumur kita lihat disini ada beberapa postur tubuh yang tidak terangnya batang tubuhnya membungkuk sudut dan lain sebagainya kita coba masukkan ke dalam skor reba bersama-sama skor penilaiannya batang tubuhnya batang tubuhnya tadi kita masukkan dia ada sampai 60 derajat misalkan jadi 45 sampai 90 derajat maka skornya 3 batang tubuhnya lalu dia lehernya juga membentuk sudut dari alami itu lebih dari 20 derajat ada ekstensi dia ototnya itu agak meregang gitu ya sehingga skornya 2 lalu lanjut lalu untuk kaki kakinya itu kalian perhatikan tadi si kaki itu kaki kanan menapak kaki kiri agak menganggang di foto ya lihat boleh lihat nah ini kaki kanan dia mendapatkan beban lebih banyak dibandingkan dengan kaki kiri terlihat dari tubuh dia kaki kanan apa bebannya atau loadnya bebannya itu karena 1 kali nimba itu kurang dari 5 kg kita kasih skor 0 saja lanjut nah berikutnya lengan atas ini untuk yang grup B lengan atas itu lengan atasnya membentuk sudut 20 derajat ke depan maupun ke belakang skornya hanya 1 ya lengan bawahnya membentuk sudut antara 60 eh kurang dari 60 atau lebih dari 100 karena dia lengan bawahnya itu terlihat tadi menjangkau ke depan ya sehingga skornya itu dikasih 2 oke lalu yang bagian B juga yang terakhir unsur yang terakhir adalah huris atau pergelangan tangan pergelangan tangannya ini dia melakukan sudut 0 sampai 15 derajat skornya 1 lalu kupling kupling itu pegangannya pegangan pada tali timbanya kita kategorikan sedang aja skornya 1 pegangan bagus tapi tidak terlalu ideal ya karena talinya mudah digenggam tapi memang kalau kelama-kelamaan itu tidak ideal juga karena tali timbangan itu tidak ada pegangan dengan disesuaikan disesuaikan dengan tiap ruas jari yang ada di dalam tubuh manusia jadi masih kurang ideal tapi sudah cukup bagus sehingga disini kita kasih nilai skornya 1 nah tadi batang tubuh ini untuk yang tabel A tadi hasil dari pengamatan kita untuk batang tubuhnya nilainya 3 lalu untuk lehernya nilainya 2 dan kaki nilainya 2 mendapatkan persimpangan dari ketiga faktor ini ini 2 2 kesini dengan batang tubuh ininya 3 dihasilkanlah nilai dari tabel A adalah 5 nilainya lalu tabel B kita lihat tadi upper armnya lengan atasnya 2 nilainya lengan bawahnya 2 dan pergelangan tangannya 1 maka perpotongannya adalah disini dan disini didapatkanlah nilainya 2 dari tabel B oke kita lanjut setelah itu kita masukkan ke tabel C nih tabel A tabel A itu tadi hasilnya 5 ditambah bebannya karena kurang dari 5 kg kita asumsikan 0 sehingga hasilnya 5 tabel B itu skornya itu 2 lalu ditambahkan kuplingnya itu tadi skornya 1 sehingga 3 nah ini adalah kita masukkan ke tabel C sehingga disini 5 persimpangannya dengan tabel B nya itu 3 maka persimpangannya itu nilainya adalah 4 mudah ya nah nanti kita lihat nih 4 ditambah dengan skor aktivitasnya posturnya statik maka min 1 tapi terjadi pengulangan tindakannya berulang plus 1 maka skor reba akhirnya adalah tadi 4 dari tabel C dikurangi 1 karena posturnya statik tapi terjadi pengulangan plus 1 nilai akhirnya adalah 4 maka nilai akhir ini masuk skor rebanya kategori 4 sampai 7 dengan level resiko sedang dan level tindakan ini perlu ada perbaikan tapi tidak segera dan tidak juga harus sekarang tapi ada resiko yang terjadi tapi level resikonya itu medium atau menengah begitu oke itu tadi bagaimana kita melakukan analisis postur tubuh dari si pekerja bagaimana melakukan analisis postur tubuh si pekerja berdasarkan metode reba atau rapid entire body assessment dimana rapid entire body assessment ini melakukan assessment secara cepat secara sederhana terhadap keseluruhan anggota tubuh dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki mudah-mudahan bisa dipahami semuanya dan bisa bermanfaat demikian dulu untuk penjelasan dari saya saya kembalikan dulu ke Pak moderator mungkin ya Pak Widi Mangga Pak Widi terima kasih Pak dokter atas kemampuan materinya mungkin kita juga dulu Pak 5 menit atau berapa menit barangkali masih pada mengerjakan poal latihan anak-anaknya atau mau langsung kesesikan jawab dulu Pak oh ya kalau gitu saya tampilkan dulu nah ini di slide yang di materi yang tadi sudah diberikan itu sudah ada di bagian bawah materi itu ada contoh postur pekerja ini di sebuah pabrik garmen ya pabrik garmen salah satu pekerjanya dia melakukan pekerjaan dengan posisi seperti ini nah di bawahnya sudah Bapak kasih gambaran sudut-sudut yang terjadi akibat gerakan tubuh si pekerja ini nah silahkan Anda melakukan perhitungan dan analisis terhadap analisis postur tubuh ini sekarang nanti kalau sudah keluar hasilnya silahkan Anda komen di chat dan nanti kita bahas yang paling cepat dan jawabannya betul tentunya mendapatkan satu voucher begitu ya Pak Widya ya Pak nah sambil menunggu mengerjakan kita buka tanya jawab dulu emang nggak Pak Wid terima kasih Pak baik kita buka sesi pertanyaan silahkan untuk pertanyaan sebelumnya tolong sebutkan dulu nama dan produknya ya ya oke langkah baiknya untuk pertanyaan di ini aja di dengan kolom chat sebutkan lagi disini sambil buka kameranya oke untuk AAS AAS murtunya mana saya Pak ya boleh silahkan pertanyaannya buka kameranya ya Pak sebentar ininya Assalamualaikum perkenalkan nama saya Asnur Aysa dari Mabat Teknik Informatika izin bertanya untuk materi biomekanika ini apakah akan dipelajari oleh seluruh fakultas teknik atau hanya dipelajari oleh teknik industri saja terima kasih Pak baik terima kasih terima kasih saudari AAS Naisa dari Prodi Teknik Informatika gini neng biomekanika ini saat ini masuk ke dalam kurikulum KKNI kurikulum nasional Indonesia ya jadi di teknik industri pun ini baru diselenggarakan dua tahun terakhir mengikuti kurikulum terbaru yang mengikuti kurikulum standar nasional selama dua tahun ini yang Bapak ketahui biomekanika ini hanya dipelajari di prodi industri dan teknik mesin saja karena bidang pekerjaan dan bidang lingkup penelitian dan perancangan kerjanya itu sejauh yang Bapak lihat yang banyak berinteraksi antara manusia mesin dan peralatannya itu yang di teknik industri dan teknik mesin kalau untuk teknik informatika dan sipil sampai saat ini Bapak belum pernah memberikan materinya begitu Neng terima kasih Pak selanjutnya oh ya mengingatkan lagi yang kemarin sudah dapat program boleh nanya lagi silahkan tidak apa-apa dan selamat untuk yang kemarin untuk saudara Isbal Bagumah sama Ambil Sermantah siap siap bentar ini ada kakak dari Moiz mana Moiz Moiz Iskandar ya Pak Assalamualaikum nama saya Moiz Iskandar Muntakim calon Mabah teknik mesin Pak ingin bertanya Pak bagaimana jika nilai keba keseluruhan suatu orang mencapai 11 dan bagaimana orang tersebut rawan cedera maka bagaimana cara menenggulanginya Pak terima kasih oke langsung saja saya jawab ya Pak teknik teknik mesin teknik mesin kalau teknik mesin dulu di STM pernah belajar ilmu ergonomi belum Pak saya lulusan TKR Pak teknik otomotif kenderaan ringan teknik otomotif dan jaringan teknik otomotif yang gak ada ya ilmu ergonomi seperti yang mempelajari peta kerja gitu pernah gak peta kerja belum jadi gini kalau kita pakai metode reba itu tadi dan memasukkan sudut-sudut kita masukkan dari berbagai kursur postur si pekerja hasil totalnya itu 11 itu termasuknya kategori resikonya sangat tinggi nah kalau seperti itu itu resiko cedera itu hampir pasti terjadi oleh karena itu sebaiknya sistem kerja atau postur kerja itu segera dihentikan lalu dicari alternatif lain bagaimana cara melakukan pekerjaan itu dengan postur yang lebih baik atau mungkin kalau bisa dirancang alat-alat bantu sehingga nanti postur kerjanya lebih baik misalkan didapatkan ketika mengangkat itu tubuhnya terlalu bengkok lengannya sampai menjangkau jauh ke bawah karena misalkan bebannya itu berat dan ada di bawah posisinya bebannya nah cara mudahnya misalkan kita bikin semacam landasan atau dudukan sehingga ketika kerja itu si beban atau objek kerja itu tidak ada di lantai tapi ada di landasan sehingga nanti tubuh tidak terlalu membungkuk ketika bekerja nah itu itu salah satu yang bisa dilakukan kalau sudah levelnya 11 itu bahaya itu itu harus segera dihentikan jangan diteruskan dulu evaluasi dulu perbaiki dulu baru nanti kalau sudah diperbaiki posturnya sudah lebih baik baru dikerjakan lagi begitu ya ya pak terima kasih pak dan ya sama-sama selanjutnya kalau para Yusuf Yusuf Yurdaus halo Yusuf Yurdaus mana ya halo pak selamat pagi silahkan dibuka kameranya boleh dibuka kameranya Yusuf boleh pak terima kasih pak ya mengga pertanyaannya perkenalkan izin pak saya Yusuf saya prodi teknik mesin pak mesin yang saya mau izin bertanya itu yang sudah di chat yaitu adalah maksimal berat yang diperbolehkan pengangkatan manual itu berapa kilo dan karena ini mempengaruhi keselamatan kerja gitu kan pak ya demikian pak terima kasih baik terima kasih saudara Yusuf jadi kalau saya mengajuk pada standar internasional NIOS 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 itu National Institute for Occupational Safety and Health jadi itu ada sebuah institut kesehatan dan keselamatan dan keselamatan kerja di Amerika dia menyatakan beban maksimal angkatan untuk pekerja manual itu angkatannya 27 kilogram 27 kilogram itu adalah panduan secara umumnya walaupun ini juga sangat tergantung kepada sistem kerjanya itu apakah beban pengangkatan itu dilakukan berulang-ulang atau tidak begitu nah jika itu hanya dilakukan sekali sebetulnya manusia mempunyai kekuatan pengangkatan beban yang jauh lebih besar dari itu tapi jika pengangkatan itu dilakukan berulang-ulang atau sifatnya repetitif maka tidak disarankan lebih dari 27 kilogram kalau berdasarkan standar internasional demikian Yusuf baik Pak terima kasih banyak ya sama-sama mudah-mudahan bisa ada wawasan baru ya tentang ergonomi ya di teknik mesin ya kalau teknik mesin ada ya benar Pak mata kuliahnya biomekanika baik Pak mudah-mudahan kita nanti ketemu ya oke amin amin oh iya yang nanti yang teknik mesin dan teknik industri kalian jangan lupa kalian mengikuti short course ini dapat sertifikat nanti sertifikat itu tunjukkan ke Bapak karena nanti dapat nilai khusus pertimbangan untuk mendapatkan nilai akhir mata kuliah perancangan sistem kerja dan biomekanika mungkin pertanyaannya satu lagi ada lagi enggak nanti kita bahas yang itu soal latihannya oke ini ada satu lagi dari Iqbal Gima mana Iqbal Gima ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya tadi saya saya tadi ingin bertanya tapi berhubung tadi pertanyaannya sama yang di atas jadi sudah terjawab ya tapi Pak apakah berhubung dari jawaban Bapak tadi apakah yang pengangkatan batas aman yang 27 kg itu apakah untuk semua pekerja maksudnya kan pekerja itu ada yang berpostur pendek tinggi berbadan besar dan berbadan kecil apakah 27 kg itu disamaratakan atau bagaimana Pak ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 oke bagus pertanyaannya Iqbal ya kayak tadi dari Bapak Paparkan kalau secara internasional beban angkatan maksimal itu tadi 27 kg pertanyaannya apakah itu untuk semua orang ketika kita bicara standarisasi Iqbal ini kamu harus ingat kita bicara tentang kondisi rata-rata dari pekerja jadi kalau kita bicara statistik itu kamu mungkin ingat ada yang namanya distribusi normal distribusi normal itu ada di tengah-tengah itu nilai-nilai dimana kebanyakan orang itu berada di nilai itu ya nah angkatan 27 kg itu adalah angkatan untuk pekerja normal yang bekerja secara wajar kira-kira gitu ya normal dan wajar maknanya apa maknanya panduan 27 kg itu hampir pasti sesuai untuk kebanyakan pekerja yang memiliki kapasitas tubuh dan kemampuan tubuh yang normal kecuali jika pekerjanya memang mohon maaf mempunyai keadaan khusus dimana dia misalkan agak cebol atau seperti apa nah itu tentunya itu tidak termasuk dalam kategori normal dan wajar dan itu pun untuk pekerja laki-laki biasanya kalau untuk pekerja wanita ada faktor penyesuaian begitu ya Iqbal ya ya Pak terima kasih Pak bisa dipahami terima kasih terima kasih mungkin silahkan untuk yang bisa menjawab masukkan dulu di chat ya Pak Haji ya masukkan di chat nanti dibahas sama-sama sama Pak Tadi Pak Dekora Soekra Mungkin untuk sosial penampilan kita bisa dulu 5 menit atau seperti apa sambil menunggu yang ini yang menjawab kita 5 menit ya boleh silahkan yang mau menjawab kita tunggu sebentar ya saya ini dulu ya 5 menit ya off camera dulu sebentar ayo-ayo yang siapa yang sudah dapat jawabannya silahkan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam izin menjawab di chat aja ya di chat menurut ini 25 menit nanti disambung lagi nanti dibahas bareng-bareng sama Pak daftar aja di perintah ya terima kasih selamat menikmati oke silahkan untuk absen hari ini sudah saya siap di chat sambil kalian mengerjakan sambil isi absen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perasaan perasaan oke hasil akhirnya aja ya skornya ya hasil akhirnya lima itu maksudnya saudara opik jadi nilainya bukan nilai per tabel langsung ke hasil dari skor rebanya aja berapa ayo yang ditunggu nih Baru ada dua orang yang jawab, saudara M. Pajak sama Opik ya. Terima kasih. 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 Jadi, saudara Opik ya. Mana saudara Opik? Mohon on cam dibuka kameranya. Opik. 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 Opikku Rohman. Opik. 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 Opik mana nih? Opik nih. Informatika, Pak. Kalau di informatika, ya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari batang tubuhnya dulu. Batang tubuhnya itu berapa derajat, Tik, dari foto itu? Cepat, nanti lihat tuh, Pak. Antara berapa ini? Empat puluhan, Pak. Empat puluh. Ya, empat puluh derajatan, ya. Berarti, berapa skornya, Tik? Untuk skor. Ini, ini, ya. Untuk skor itu dua, Pak. Enggak, empat puluh. Berarti di sini, skornya itu batang tubuh. Antara empat puluh sampai... Oke, skornya dua. Ya, ini. Ya, lanjut. Leher. Lehernya berapa? Leher itu... Berapa, ya? Ini 40, kah? Ya, empat puluh. Kalau di saya, Mak. Empat puluh. Ya, empat puluh berarti skornya. Skornya berapa? Skornya berapa? Skornya berapa? Dua, ya? Untuk leher, dua. Dua. Oke, betul. Lanjut. Kaki. Kaki itu lurus, jadi satu. Lurus, seimbang, satu. Betul. Oke. Ya, bebannya? Kalau saya nggak masukin beban, Pak. Bebannya emang kebetulan di sini dia kurang dari 5 kg. Karena dia menangani pekerjaan yang tidak berat, ya? Itu ada membereskan kain. Jadi, skornya nol. Oke. Itu untuk yang A. Yang B-nya? Lengan atas? Berapa lengan atas? Lengan atas itu... Tiga puluhan, kah? Ya, tiga puluhan. Ya, lengan atas salah-salah. Lengan apa, Asni? Itu serat... Berapa ya? Ini lengan bawah kalau yang ini. Iya. Berapa ya? 60. Cukup sulit kelihatannya, tapi... 60 derajat ini. Skornya... Skornya... Untuk lengan atas itu... Tiga, Pak. Tiga. Oke, bagus. Dengan bawahnya? Dengan bawahnya 110 berarti... 10 berarti... Dua. Betul. Dan untuk... Pergelangan... Pergelangannya? Antara... Empat puluhan... Berarti... Ya, betul. Dua. Oke. Lalu... Lalu... Koplingnya... Kita anggap satu aja ya... Sedang ya... Koplingnya, pegangannya. Kita masukkan tadi coba... Batang tubuhnya itu... Dua ya... Dua... Lehernya dua... Kakinya satu... Satu... Oke, berarti yang ini... Berarti kita dapat skornya untuk yang A... Tiga ya... Betul? Sama enggak? Sama enggak, Pak. Beda, Pak. Beda, yang kamu berapa? Empat kalau saya, Pak. Iya, empat. Oh, ini terangnya dua atau tiga tadi, tuh? Lehernya. Batang... Batang... Leher dua... Batang dua... Nah, terus? Kaki satu... Kaki satu... Kaki satu, iya betul. Terus? Bedanya di mana? Terang dua... Lehernya berapa? Lehernya dua? Iya. Lehernya dua... Kakinya satu, kan? Iya. Oh, belum ditambah ini. Nanti itu. Oke. Dua, ininya satu. Berarti yang ini, nih. Oke, sampai sini dulu. Ya, jadi kita dapat ini... Persimpangannya itu tiga, ya. Kalau kamu empat, di mana empatnya? Mungkin karena... Kecepetan. Oke, sekarang kita yang tabel B-nya. Tabel B itu berapa tadi? Lengan arsnya. Pergelangan atasnya berapa, Be? Kalau saya lima. Lengan atasnya lima, ya betul. Terus? Atasnya itu... Tiga. Tiga. Oke. Atas tiga. Pergelangan tangan dua. Pergelangan tangan dua. Lengan bawahnya dulu. Pergelangan tangan dua. Tiga. 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 Pergelangan dua. Oke, berarti persimpangannya di... Lima, ya. Ini, ya. Tuh. Iya. Oke, lanjut. Sekarang kita masukin ke tabel C. Tadi A-nya itu kita dapat nilai tiga. Yang B-nya itu kita dapat nilai lima. A-nya itu tiga. Skor bebannya itu nol, kan, ya. Plus nol. Sama dengan tiga. Untuk ini... Skor B-nya itu lima. Ditambah kupling. Kuplingnya satu, ya. Enam. Oke, kita lihat di sini tiga. Ininya enam. Nah, kita dapat skornya lima. Ya. Lima. Lalu... Posturnya statik dan pengulangan, Bapak rasa ini tidak... Tidak ada. Ada posturnya statik, memang terjadi dia statik. Posturnya... Ulang-ulang, jadi plus satu, min satu. Jadi, totalnya itu lima, min satu, plus satu. Total akhirnya adalah lima. Gitu, ya. Topik, sama enggak? Kan kamu lima, kan, tadi jawabannya? Sama seperti yang Bapak hitung. Iya, Pak. Agak. Yang mana bedanya? Tapi sekolah akhirnya betul, Topik. Kamu agak bingungnya di mana? Kemungkinan kecepatan, Pak. Agak ada beberapa yang itu salah. Saya yang kakak ingin... Itunya, statiknya satu. Dan tabel A-nya empat, gitu. Tabel A-nya hasilnya berapa? Empat, terus? Terus, tadi, apa namanya? Kuplingnya, enggak dimasukin satu, gitu. Oh, ya. Ya, perbedaannya di situ. Jadi, harusnya kan ada tadi, kuplingnya itu pegangannya tidak terlalu ideal, karena seutas tali saja. Ya, tapi itu cukup mudah digenggam, jadi kuplingnya ditambahkan satu. Jadi, apa sih, kebetulan yang menguntungkan kamu ini? Jadi, hitungannya tadinya empat, kalau kamu kuplingnya nol, kalau hitungan Bapak itu, tabel A-nya tiga, tapi ditambah kupling satu. Begitu ya. Tapi, hasil akhirnya sama, bahwa kita mendapat nilainya itu lima, di mana di sini nilai lima itu, nilai resikonya itu sedang, level tindakannya itu perlu ada perbaikan, walaupun sifatnya tidak segera dan tidak juga harus sekarang juga. Oke, bagus. Atur Luhun sudah berpartisipasi, Pak Widdy. Untuk kuota, saya rasa Opik sudah jelas dapat pocer. Kalau satu lagi pertanyaan terbaik, bagaimana ya? Enggak, saya kembalikan. Untuk pertanyaan terbaik, baik. Sebentar. Saya stop share dulu. Kalau pertanyaan terbaik, saya rasa yang sangat relevan dengan pembahasan kita ini adalah yang tadi untuk yang menanyakan beban maksimal. Beban maksimal. Saudara siapa? Yusuf tadi ya. Saudara Yusuf, Pak Widdy. Demikian. Atur Luhun, Pak. Atur Luhun. Halo, Yusuf Tertawa. Atur Luhun. Terima kasih, Pak Widdy. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Ya, benar, Pak Widdy. Baik, baik. Selamat, kalian lagi selamat. Terima kasih, Pak Widdy. Dan saudara Yusuf. Kalian silahkan. Terima kasih, Pak. Silahkan datang ke Fakultas Teknik. Tahu ya, Jodung Fakultas Teknik sudah tahu belum? Iya, Pak. Datang ke Jodung Fakultas Teknik. Nanti ketemu dengan Bapak Duna. Kalian tinggal ngebutin saja. Nama kalian juga sudah boleh tukarkan ke Pak Duna. Nanti proses ininya tinggal langsung saja ke Pak Duna. Oke, ya. Saudara Opsik sama saudara Yusuf, ya. Atur Luhun, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Duna itu, Pak Duna itu ke BagTU di Fakultas Teknik, ya. Mungkin sudah selesai, Pak? Atau ada tambahan? Sudah? Mungkin penutup dari saya, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti short course ini. Memang sangat singkat dan mungkin wajar kalau banyak yang tidak kurang sedikit paham karena terlalu cepat, karena kita dibatasi waktu. Tapi mudah-mudahan melalui short course ini atau kursus singkat ini, Bapak bisa memberikan gambaran tentang apa itu biomekanika dan salah satu aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparannya. Saya tutup presentasi dari saya dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Saya mengingatkan lagi kepada para pemerintah yang hari ini, pemerintah yang kedua. Silahkan isi absen. Sudah saya seringnya di-test. Nanti sertifikatnya kalian juga bisa gunakan untuk mengklaim nilai ke prosen yang sesuai dengan bidang matahariahnya. Terima kasih. Silahkan hadir kembali. Dan di besok juga masih ada beberapa pocer lagi. Tadiah. Kemungkinan dengan teknis yang berbeda. Karena untuk teknik industri, saya teknik industri dan keharapin. Teknik industri untuk besok kayaknya mulai teknik mesin ya. Terima kasih. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, hadirannya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Amin. 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 Amin.